Intro Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Dirjen Ilmet dan Kementerian Perindustrian, Kemenperin, telah mengeluarkan kode perusahaan dan nomor identifikasi kendaraan, NIK, untuk motor listrik Davigo pada Senin, 19.9. Dengan ini, Davigo rasmi menjadi motor elektrik yang dikeluarkan di Indonesia. Saat ini, unitnya sedang menjalani uji jenis agar memenuhi syarat sah mengaspal di jalan raya. Ketua Pegawai Pemasaran PT Davigo Arta Luas Gloraslaki berkata bahwa pihaknya optimis Davigo boleh menjadi motor elektrik pilihan masyarakat. Dengan dikeluarkan NIK ini, Davigo sangat optimis boleh menjadi motor elektrik pilihan utama masyarakat Indonesia dikarenakan keunggulannya terutama dari jarak tempuh terjauh. Sebelumnya, Davigo sendiri telah memperkenalkan tiga model basikal motor elektrik yaitu Spes, Dragon, dan Forza. Davigo Spes sudah resmi meluncur pada 22 Julai 2022 yang lalu. Davigo Spes sendiri diklaim mempunyai kelebihan yaitu bagasi yang lapang. Ini dikarenakan bateri pada motor tersebut merupakan bateri tanam, sehingga ada ruang lapang di bawah jog yang mampu menampung satu helm full face. Kemudian, elektrik motor ini sudah dilengkapi dengan sistem penyejukan cecair kekal. Ini mampu menurunkan suhu mesin agar tetap normal khususnya semasa memandu jarak jauh. Ciri ini sesuai digunakan di Indonesia yang beriklim tropis. Dari sisi jarak tempuh, Davigo Spes bisa mencapai 150 km hanya dengan menggunakan satu baterai dan sekali pengisian daya. Sistem pengisian dayanya bisa dilakukan di rumah, dengan harga estimasi per kilometernya Rp21. Sementara Dragon dan Forza dijadwalkan untuk meluncur pada awal November tahun 2022 mendatang. Davigo Dragon dilengkapi dengan bateri jenis litium berkapasitas 72 V60A. Jarak tempuhnya lebih jauh jika dibandingkan dengan Davigo Spes. Kelajuan maksimumnya mencapai 70 kpj. Keunggulan lain, Davigo Dragon dilengkapi dengan alat kawalan jauh dan tombol untuk motor berjalan mundur. Manakala Davigo Forza mempunyai kesamaan dengan Davigo Spes, dilengkapi dengan permanen liquid chilling system serta bateri grafin battery. Mengusung gaya retromoden, Davigo Forza mempunyai sisi lekukan badan yang lebih membulat dan dilengkapi dengan panel instrumen serba digital. Terima kasih telah menonton!